Fahmina Institute dikenal dalam upaya yang mengembangkan nilai-nilai Islam yang inklusif dan pluralis mengunjungi kantor pusat muslim Ahmadiyah Indonesia di Borong Bogor pada minggu lalu Kunjungan ini melibatkan tim peneliti Fahmina termasuk Alifatul Arifiyati serta komunitas lintas iman diantaranya Ida Adhiyah sebagai peserta Dalam kunjungannya, Alifatul Arifiyati menyampaikan bahwa tujuan utama Fahmina adalah mengajak komunitas lintas iman untuk lebih mengenal Ahmadiyah Tujuan Fahmina mengajak komunitas lintas iman berkunjung ke markas Ahmadiyah Ini adalah yang pertama adalah saling mengenal gitu Saling mengenal terutama mengenal Ahmadiyah ya karena kita sebagai yang tempat tujuannya adalah Ahmadiyah Kita pengen mengenal Ahmadiyah lebih dekat gitu Jadi dengan mengenal Ahmadiyah lebih dekat saya berharap ini teman-teman yang hadir ini dari komunitas lintas iman dia akan menyampaikan informasi ini ke lebih banyak orang gitu Karena yang hadir di sini juga kebanyakan mereka adalah influencer Salah satu peserta, Ida Adhiyah, mengungkapkan perasaannya setelah mengunjungi pusat jemaah Ahmadiyah Indonesia Ia mengaku sangat senang dan mendapatkan wawasan baru Jujur saya sangat terpukau dengan Ahmadiyah Karena begitu yang paling menyentuh bagi saya saat itu adalah kesan pertama ya Kesan pertama ketika bertemu dengan teman-teman Ahmadiyah itu Mereka sangat welcome, kemudian juga ramah, sangat ramah sekali Dan mereka menjunjung kemanusiaan yang tinggi begitu Sehingga membuat saya respect dengan teman-teman Ahmadiyah Tetapi setelah itu juga ketika mereka menceritakan tentang kisah-kisahnya yang pilu Terjadi diskriminasi dan lain sebagainya Itu membuat saya juga ingin tambah dekat dengan teman-teman Ahmadiyah Karena teman-teman ini kenapa begitu kan dalam tanda kutip Padahal yang saya lihat teman-teman ini sangat baik begitu Kemudian menjunjung tinggi sisi kemanusiaan Dan mereka sangat ramah kepada semua orang begitu Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Akan pentingnya dialog dan kerjasama antarumat beragama Serta memperkuat hubungan harmonis Demi terciptanya perdamaian dan harmoni di Indonesia Tim Warta Ahmadiyah mengabarkan dari Parung Pokor Terima kasih telah menonton!